Jadi jam lain lebih elit. Tunggu naik ke atas, jam lain tambah murah. Mau dibayar murah. Ayah orang montek begini. Ini ibarat ayah. Cantik, halo. Halo, duduk silahkan. Ini pake ijo-ijo udah kayak Ratu Pantai Selatan ini. Kenapa mesda-mesda? Udah, gapapa. Ribet ya sama bajunya? Engga, santai. Oh, santai. Gakapa gak usah ditetepin, Tato? Nanti banyak yang liat. Oke, kalo liat dibayar mau? Gak apa-apa. Oh yaudah. Tetep ya, cuan itu selalu jadi nomor satu ya bener-bener. Nah, namanya. Nama, humor, pekerjaan tinggal di mana? Nama aku Naila. Usia 22 tahun. Tanggrang. Tanggrang mananya tuh? Cikokol. 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 Saya sekolah di Cikokol. Tau gak Smith ke Maggawita? Iya. Tau-tau. Tau? Ya, saya jempolan sih. Tukang ribut. Nah, Naila yang namanya? Naila. Oh, Naila. Naila, katanya kamu ini terjun ke dunia malam karena dijual sama temen kamu. Itu gimana ceritanya? Iya bener, Kak. Ceritanya tuh dulu di salah satu stasiun TV lah. Gak bisa disebutin ya. Sebutin aja, gapapa-apa kalo disini. Tapi dihitung gak? Disensor gak? Gak apa-apa. Trans TV, STV, Indosiar. Ngapain kamu disitu? Aku dulu itu, Kak. Sempet jadi figuran juga. Terus aku sempet itu ikutan acaranya Roy Kiosi lah. Gak tau lah kakak pernah jadi bintang kamu disana. Aku pernah ngeliat kakak. Apa namanya? Karma. Botai-botai. Iya. Terus aku pernah pacaran. Itu si Roy ya? Si Roy-nya ya bukan programnya. Aku pernah pacaran juga sama salah satu kru disitu lah ya. Dia jurnalis. Oh jurnalis. Kakak mungkin kenal lah orang. Tapi orang dia juga itu mantan, eh maaf ya nih suami kakak tuh. Yang kedua kan temen SMA-nya dia. Kakak juga pernah ngobrol lah sama dia. Mantan suami saya kan bulan dua. Bukan yang ketiga kalau gak salah. Iya ya kaya. Lebanyakan ya. Iya. Yang ketiga. Iya yang ketiga. Itu temen SMA-nya itu mantan suami kakak. Aku pernah ngobrol sama dia. Oh iya? Oh aduh siapa yang ini? Iya. Banyak banget yang jurnalis. Oke lanjut. Iya. Terus aku diancem-ancem. Intinya kalau aku gak mau nunggu. Temen kamu ini cewek atau cowok? Cewek yang ngejual aku tuh. Katanya aku mau disantet lah. Mau dibikin gila lah. Tuh pacar aku kan gak tau kak profesi aku ya. Sedangkan aku juga dijebak sama temen aku dijual. Awalnya aku juga gak mau. Karena dia ngacem-ngacem aja ya. Jadinya aku abis dijual sama dia nih uangnya aku setor ke dia semua kak. Aku gak dapet apa-apa. Badan aku rusak. Terus pas aku udah gak mau ngurutin apa lagi. Apa yang dia mau lagi. Kusir kak. Dari mana? Dari rumahnya. Terus cerana aku dibunting-bunting. Harga diri aku dipermalukan sama dia. Sampai dia ngadu ke waktu. Tapi pacar aku sih untungnya gak percaya ya kak dulu. Cuman dia kadang kalau berantem suka ngukit-ngukit masalah itu juga sih. Jangan-jangan bener katanya. Kamu kayak gini-gini. Sedih sih sebenernya hati aku ya kak ya. Tapi maksudnya kok kamu mau di jebak tapi kamu gak ngadu sama orang tua? Bilang sama orang tua. Tapi orang tua aku emang mau ngelaporin ke polisi ya kak. Cuman aku cegah. Karena aku tahu temen aku itu orangnya licik. Apalagi dia punya saudara. Itu gampang memutarbalikan fakta gitu kak. Mulutnya pokoknya kejam banget deh. Awal kamu dijual, kamu dijual sama om-om? Dulu tapi gak pecah perawan ya. Kalo perawan mah dulu sama pacar aku yang di kampung. Kalo sama om di umur 17 tahun. Suka? Suka sama suka. Suka gak di coblos? Awalnya sih sakit. Oh di kampung ya di mana apa ceritanya kamu tiba-tiba jepul gitu di kampung? Dulu aku tuh di pesantren loh kak. Tapi ya nih jepulan pesantren lada semua ser kayak aku. Oh sama ya? Gontor. Oh Gontor? Jawa Timur? Ya ampun. Aku juga Jawa Timur. Di mana? Di daerah Tulung Agung. Tapi kalo aku. Ilmu agamanya Gontor lebih kuat lho. Ya kuat banget. Makanya agar sedeng. Kitab ya? Kitab kuning ya? Kalo aku Al-Quran. Kalo aku Al-Quran kak. Jadi kita jadi ngomongin kak BPO. Kita ngomong masalah pupuk-pupuk yang lagi terbang malah-malah. Terus kenapa kamu bisa 17 tahun tinggal di kampung? Kamu nonton bokep atau gimana? Iya sama dia. Kan pacar aku lebih dewasa dari aku ya kak. Beda 8 tahun dulu sama aku. Aku masih kelas 1 SMA. Ngajakin aku ke rumahnya gitu. Terus dia suka mabuk-mabukan kak. Terus pas dia lagi mabuk ya kayak gitu aku diperkosa sama dia. Diperkosa? Tapi akunya juga nikmatin sih kak. Yang langsung ada yang lagi yang kedua? Iya ada. Terus? Iya berlanjut lah gitu sampai dijual sama temen aku. Terus apa yang kamu ratain? Kamu dipaksa nih? Sebenernya sih sakit hati lah ya pasti. Sakit hati terpaksa ya melakukannya juga. Cuma kelamaan aku gampang juga nyari uang kayak gini ya gitu. Awalnya sih sakit hati kak. Terus aku juga sempet 1 tahun lah. Semenjak aku gak bergaul lagi sama orang itulah. Aku berhenti 1 tahun. Terus aku dikecewain sama pacar aku. Ya udah aku akhirnya terjun lagi kak. Jadi jual diri lagi? Iya sampai aku kelilit hutang lagi. Apa pinjol? Iya pinjol. Apa nama pinjolnya? Biar ditangkepang polisi. Ngomong lagi disini. Banyak kak. Aku pakai datanya temen aku soalnya. Makanya aku gak enak kalau pakai data aku sendiri. Bono amat gak aku bayar ya. Jadi kamu kan dijual sama om-om pertama kali? 7 juta kak. Wah gede dong. Iya. Tapi itu om-omnya juga gak mau ngapa-ngapain kak. Dia cuma maaf ya. Cuma jilat-jilat aja. Kakak masih gak tau kan kakak punya. Gak tau. Apa biji mata? Luang hidung? Itu mulut bawah lah. Oh mulut bawah. Gak sampai masuk? Enggak. Awalnya aku kan bohongin dia juga. Aku bilangnya perawan. Kalau mau beli perawan aku sini ya. 50 juta kakak aku. Eh dianya gak akut aja. Kayak gitu. Jilat-jilat aja. Ya ciuman sama kayak gitu. Enak gak ada jilat-jilat? Gak nikmatin sih kak sama tamu mah. Kayak mati rasa. Gak merangsang. Gak merangsang kamu sekali. Iya. Kalau sama orang yang kita cinta kan beda lagi ya kak. Oh iya iya. Abis itu dijual lagi? Iya dijual. Harganya malah makin bosot kak. Berapa? Ya receh lah pokoknya. Tapi abis itu kamu gak terima uang sama sekali? Selama satu tahun. Gak terima uang sama sekali? Enggak. Aku diperbudang sama dia. Dijual ke sono kemari. Tapi suruh nurutin. Kamu gak mau jujur sama ibu? Enggak mau kak. Aku takut ibu aku nanti. Dihina sama setangga. Apalagi dulu kan. Pernah ada juga Torin ya. Katanya. Itu anak lu. Katanya suka HBO. Ini itu. Ibu aku sih. Ibu aku mau mencerna dulu ya kak ya. Omongan dari orang ya. Gua walaupun pekerjaan lu kayak gitu. Misalkan emang bener yang diomongin si itu. Kan nama teman itu aku. Kalo masih kerjaan lu begitu. Gua gak peduli. Tapi yang penting lu. Jangan dihina orang. Kalo sampe ada orang yang gak hina lu. Di depan mata gua. Gua bunuh. Enggak peduli. Gua memangasi penjara demi anak. Kata ibu aku gitu kak. Aku sedih kak. Kalo ikat gua. Sampai segitunya ya. Orang tua aku belain aku. Padahal tuh kayak gitu. Cuman aku. Apa sih. Sedih aja gitu ya. Perjuangan ibu aku. Sampai segitunya belain aku. Iya. Berarti dia. Aku gitu. Namanya ibu tuh mau. Anaknya sebadung apapun pasti dibelain. Iya. Sayang dia. Iya. Dia juga ngomong. Bahwa ibu tetep terima. Katanya gitu ya. Kalo orang lain kan. Katanya belum tentu terima. Katanya. Oke lah. Kalo begitu. Kau laris manis Tanjung Kimpul. Tuh aku mau doain kamu tuh laris. Supaya duit kamu banyak. Ditabung. Kalo udah ditake. Pake. Berserah. Kalo mau jadi jam lain. Jadilah jam lain lagi elit. Turut naik ke atas. Jangan tambah murah. Kamu boleh bayar murah. Ayah. Orang montok begini. Ini ibarat ayam ini ya. Ini ayam kalpun. Montok semuanya. Hehehe. Dan muda. Pokoknya. Cuma kamu semangat terus. Ya aku doain kamu. Dan semua juga penonton. Yang nonton sejarah mimpi kamu. Kamu punya mimpi kan? Apa? Aku banyak. Aku bangun dari sekolah. Terus aku main kuliah. Biar gak diremenin. Sekolah lulu gak? Aku cuma sampe. Aku SMA juga kejar paket. Kak. Ijasa gini. Ini untuk pacar aku. Sebenernya perlu juga ya dulu. Ya sering cariin kerjaan. Itu yang halal. Ya udah lah. 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 Baik. Baik.